Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel One's Official Bagaimana puasanya hari ini? Apakah ada kendala atau lancar-lancar saja? Tapi kita doakan semoga puasa kita diberikan kelancaran Dan semoga puasa kita dari awal Ramadan sampai saat ini Diterima oleh Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Oke guys Ada kabar gembira, kabar manis, kabar yang sangat istimewa Di awal Ramadan ini Kita menyaksikan baik di televisi maupun di Youtube Di berita-berita lainnya Bahwasanya di Amerika Serikat sana Umat Islam menggelar tarawih bersama di jalanan guys Dimana jalanan ini adalah jalanan inti Dimana jalanan ini seringkali atau pusatnya tempat wisata Jadi Masya Allah sangat luar biasa Kita sangat senang sekali Saudara-saudara kita di luar sana Bisa menikmati indahnya kiamu lail Indahnya kiamu ramadhan Indahnya solat tarawih berjamaah Di tempat yang dimana dunia sangat mengenal tempat itu Masya Allah ini anugerah yang sangat luar biasa Untuk saudara-saudara kita yang ada di Amerika sana Padahal di negara Amerika Di New York Itu Muslim adalah minoritas Tapi Alhamdulillah kita bersyukur Saudara-saudara kita Mendapatkan Keluasan untuk beribadah Tapi Lain halnya dengan negara kita Padahal negara kita adalah Mayoritas Muslim Bahkan Muslim terbesar di dunia Sudah saya bahas di video kemarin Bahwasannya ada upaya-upaya Pengetatan Yaitu dengan persaratan Harus vaksin booster Dan tetap menjaga masker Nah ini sungguh diskriminasi terhadap Umat Muslim Padahal Umat Muslim atau Islam di negara ini Mayoritas Sudah saya sampaikan di video yang lalu Jadi tinggal hanya namanya saja mayoritas Tapi Islam ini Mampu dikecoh Mampu digoyahkan Oleh Saudara-saudara kita yang minoritas Khususnya Oleh Orang-orang yang tidak Senang terhadap agama Islam Oke guys Langsung saja kita bacakan beritanya Disini Ada seorang presenter Atau seorang artis Yang namanya Cukup ternama juga Tapi Alhamdulillah Beliau ini Sudah hijrah Sering saya Lihat Sering saya saksikan Selalu mengikuti Ustadz Abdul Somad Nah ini orangnya Yang bernama Ari Untung Beliau adalah seorang presenter Artis juga Oke guys Langsung saja saya bacakan beritanya Jadi disini Mas Ari Untung ini Mengomentari Tentang terjadinya Solat Tarawih bersama Di Times Square New York Amerika Serikat Langsung saja saya bacakan Ari Untung membagikan video Yang memperlihatkan kondisi Times Square Di tempat itu Sempat diadakan Solat Tarawih bersama Hingga membuat Ari Untung Merasa begini April tanggal 5 2022 Pukul 10 Lewat 46 Menit Ari Untung Mengungkapkan Perasaan bahagia Melalui Unggahan Dilaman Akun Instagram Pribadinya Bukan tanpa sebab Ari Untung Menyaksikan Umat Islam Di Amerika Serikat Melaksanakan Tarawih Perdana Di Times Square Video viral itu pun Dibagikan oleh Ari Untung Video itu pun Menjadi tanda Bahwa negara-negara Yang selama ini Islam Fobia Mulai memahami Islam Tidaklah seperti Yang mereka pikirkan Jadi Negara Amerika ini Dulunya Sangat Fobia Terhadap Islam Guys Tidak bedanya Dengan orang-orang Yang ada di negara kita Yang selalu Ingin merusak Agama kita Baik dari luar Maupun dari dalam Tapi Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memperlihatkan Bahwasannya Negara-negara Yang selama ini Fobia terhadap Agama Islam Akhirnya Allah perlihatkan Bahwasannya Negara itu Sekarang sudah Tidak lagi Demikian Nah sekarang Tinggal di negara kita Apakah Dengan adanya Berita ini Atau video Yang sekarang Tersebar luas Dari New York Tersebut Bisa Merubah Atau menyadarkan Orang-orang yang selama ini Membenci Orang-orang yang selama ini Merusak Dari luar Maupun dari dalam Apakah dengan Terjadinya seperti ini Mereka akan sadar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Petunjuk Memberikan hidayah Atas terjadinya Berita yang sekarang Viral di media sosial Baik di televisi Ataupun Di media sosial lainnya Oke kita lanjutkan Nah ini komentar Dari Mas Ari Untung Masya Allah Muslim Jamaah Tarawih Di tengah Times Square New York Tulis Ari Untung Di Instagram Senin Tanggal 4 Bulan 4 Tidak ada narasi Amerika terpapar Radikalisme Selepas Dicanangkannya Kombatu Islamophobia Oleh dunia Sejak 15 Maret 2022 Negara-negara Yang biasanya Ramai Islamophobia Mulai ramah Dengan Muslim Sambung Ari Untung Selain itu Ari Untung Mengaku lega Karena Perlakuan Intoleran Terhadap Muslim Di dunia Mulai diperhatikan Ari Untung Juga merasa Bersyukur Karena Pemerintah New York Juga Mulai memberi izin Untuk Tarawih Di tempat terbuka Alhamdulillah Di Amerika Sekarang Sudah membaik Apa yang mereka Pikirkan terhadap Agama Islam Kini sudah Berubah Kita berbaik Sangka saja Semoga Ini perubahan Yang tidak ada Sangkut pautannya Dengan apapun Terutama dengan politik Amin Semoga Apa yang kita harapkan Itu yang sebenarnya terjadi Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah ini guys Kita bisa saksikan Tulisan Atau komentarnya Mas Ari Untung Di Instagram Sudah kita bacakan tadi Tidak perlu Kita ulang lagi Oke guys Coba kita Lihat videonya Kita putar Dan saksikan Bersama-sama Oke guys Ini videonya Guys Oke guys Kita bisa saksikan Di sana Yang pejalan-pejalan Tapi Mungkin Mereka Orang-orang Non-Muslim ya Tapi Alhamdulillah Kelihatannya Rukun-rukun saja Baik-baik saja Mereka Tidak Mengganggu Saudara-saudara kita Yang sedang Tarawih Masya Allah Ini Anugerah Yang sangat luar biasa Anugerah yang sangat besar Yang Allah turunkan Yang Allah berikan Kepada saudara-saudara kita Yang ada di Amerika sana Ada yang Sambil menonton juga Ya guys Yang I'm 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 nah guys ini sepertinya ada kulturnya juga ya guys selamat menikmati oh guys sambil buka puasa juga guys nah ini guys mungkin ini penceramah kulturnya ya guys kalau disana tadi terawal dulu baru ada ceramah guys tapi kalau di tempat saya di daerah saya di masjid saya kulturnya terlebih dahulu setelah itu baru tarawih Allah saudara-saudara kita yang berada disana yang berada di Amerika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa jadi terharu kita guys bisa menyaksikan saudara-saudara kita yang berada di tempat yang awal mulanya Islamophobia tapi Alhamdulillah sekarang sudah terbuka untuk saudara-saudara kita yang ada di New York Amerika Serikat sana jadi itu adalah pertama kalinya dalam sejarah ratusan orang berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih di Times Square New York Amerika Serikat pada Sabtu malam tanggal 2 April 2022 jadi ini pertama kalinya dalam sejarah Masya Allah semoga tahun yang akan datang sampai seterusnya saudara-saudara kita disana di Amerika selalu mendapatkan kelonggaran dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah jadi mudah-mudahan pemerintah kita yang mungkin di dalam hatinya ada kebencian atau ada ketidaksukaan di dalam hatinya terhadap agama Islam semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalikan hatinya yang tadinya benci sekarang menjadi cinta yang tadinya sering menganggap Islam itu radikal menganggap Islam itu intoleran semoga pikiran-pikiran itu hilang dari pemerintah-pemerintah kita dan khususnya untuk Bapak Menteri yang kemarin sudah saya bahas yang selalu mengatur-ngatur ibadahnya umat muslim semoga dia juga sadar atas video yang sudah viral saat ini yaitu mengenai sholat tarawihnya umat Islam di New York, Amerika Serikat semoga dengan berita atau video tersebut Bapak Luhut ini bisa sadar karena perbuatan-perbuatannya selama ini selalu menghalang-halangi selalu mengatur tata cara atau ibadahnya umat Islam padahal dia sendiri bukan agama Islam oke guys itu saja video kita kali ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan iman dan Islam selalu memberikan taufik hidayah kepada kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada orang-orang yang selama ini membenci agama Islam yang selama ini tidak menyukai terhadap agama Islam yang selama ini mengatakan agama Islam itu radikal yang selama ini mengatakan agama Islam itu intoleran semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah terhadap mereka demikian video kita kali ini bila itaufik hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh